Sejumlah warga di Kelurahan Trimulya Genuk, Semarang membawa keranda jenazah menggunakan perahu karet Jumat 26 Februari 2021. Warga di Kelurahan Setempat terpaksa menggunakan perahu karet karena jalan menuju lokasi pemakaman terendam banjir. Perahu karet pinjaman tersebut adalah milik BBBD Kota Semarang. Jenazah yang digotong di keranda diketahui bernama Sukarjo, 69 tahun yang meninggal karena penyakit asma. Warga harus menempuh jarak sekitar 1 km untuk menuju makam Trimulya Timur. Para pelayat juga terpaksa menerjang banjir yang merendam wilayahnya sejak 23 Februari lalu. Lurah Trimulya Katarina Nevi mengunggapkan Sukarjo meninggal di warungnya. Seusai jenazah dimandikan dan disolatkan, warga sempat berpikir akan menggotong keranda mayat menuju tempat pemakaman. Namun Nevi menjelaskan setelah pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pihak, akhirnya diputuskan untuk menggunakan perahu karet. Wasalnya banjir mengenangi jalan menuju pemakaman setinggi pinggang orang dewasa. Sementara untuk lokasi pemakaman dalam kondisi kering dan tidak terendam banjir, Nevi menuturkan, warganya itu meninggal sekitar pukul setengah satu dini hari. Kepala BPPD Kota Semarang, Winarsono meminjamkan dua buah perahu kepada warga Kelurahan Trimulya. Perahu pertama dipinjam untuk mengangkut jenazah, sementara perahu satunya digunakan untuk mengangkut keluarga jenazah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.